Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan amin Di video kali ini saya mau edukasi atau membagikan tips untuk buat teman-teman yang belum pernah ya teman-teman Ini saya ceritanya mau pasang background untuk aquarium ya teman-teman Nah ini saya mau pakai apa namanya scotlet motor ya teman-teman Ini oke langsung aja ya teman-teman gak perlu berlama-lama Bahan-bahannya adalah yang pertama Aquarium kita harus sudah dalam posisi bersih ya teman-teman Seperti itu Bentar Yang pertama aquarium dalam keadaan bersih Terus Kemudian Kita ukur ini ya teman-teman Ukur dulu aquariumnya Ukuran berapa Terus Ntar kita potong scotletnya Sesuai dengan Ukuran aquariumnya ya teman-teman Ini kebetulan aku scotletnya itu scotletnya itu udah tak potong ya teman-teman seperti itu Oke langsung aja kita praktekkan ya teman-teman Kita bersihkan ini dulu Oh iya alat yang dipakai adalah penggaris Tiga ini adalah untuk Motong sama ngukur sama enggak apa namanya Yang ngukur scotletnya teman-teman Oke lah langsung aja kita praktekkan Yang pertama kita Semprot dulu ya teman-teman kacanya Bagusnya pakai air sabun ya teman-teman Tapi aku cuma pakai air biasa Kita semprot dulu Tujuan dari kacanya disemprot air kayak gitu adalah Kayak gini adalah Supaya Ntar gampang natanya ya teman-teman Dan kalaupun ada gelembung udara Atau bubble Gampang itunya Oke langsung aja kita kletek Scotletnya ya teman-teman Seperti ini Kita kletek Ini kebetulan aku Aquariumku ini ukuran 60-30-30 ya teman-teman Dan ini ceritanya ini Yang tak scotlet cuma sisi belakang Sisi bagian depan Seperti itu Oke setelah di kletek Lalu kita Templekan ke kacanya Seperti ini Kalau semisal ini Nggak disemprot pakai air kan Nemplek di kaca kayak gini Langsung Lekat banget teman-teman Jadi untuk Semisal Kurang pas itu Untuk ngeser-nggesernya Udah nggak bisa Kalau Nggak pakai apa namanya Air kayak gini Kalau pakai air kayak gini kan Enak Tinggal ngeser-nggeser Seperti itu Nah Jika dirasa udah Press Udah pas Bentar ini belum Seperti ini Sudah pas kayak gini tinggal kita gosok pakai ini ya teman-teman teman-teman bisa pakai ATM rusak yang udah nggak dipakai maksudnya bisa pakai yang kalau kita beli kartu perdana itu juga bisa gosok kayak gini ya teman-teman biar akhirnya keluar terus kalau semisal ada bubble-bubble kayak gini ini gelembung-gelembung kayak gini kan langsung rapi langsung melekat dengan sempurna seperti itu intinya usahain kacanya itu harus bersih ya teman-teman kalau semisal ada pasir itu ntar jadi dikurang rapi aduh oke seperti ini hasilnya teman-teman bentar nih hasilnya seperti ini setnya aku pakai kamera selfie tapi biar enggak motong-motong videonya kita coba kita tegang akuarium nyasa kita lihat dari sini nah hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini sangat rapi sekali ya teman-teman ini pakai apa namanya aku pakai kamera depan sih jadinya kayak gini kurang lebih seperti ini teman-teman seperti tadi caranya bentar oke mungkin itu saja temen-temen yang kalau semisal sisi sini sama sini mau dipasang scotlet juga caranya sama ya teman-teman ini saya supaya enggak kelamaan ya teman-teman seperti itu oke mungkin itu saja teman-teman mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penukar du enak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton